Intro Personil Satres Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan 3 orang tersangka yang akan mengedarkan narkotika jenis sabu asal Malaysia Ketiga tersangka masing-masing Brigadir Purwanto, personil Polres Tanjung Balai Ketua Parpol Kecamatan Tanjung Balai Selatan Agus Yanto dan satu orang warga negara asal Malaysia, Nurfamizal Dari para ketiga tersangka ini, petugas Satres Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil mengamankan 15 kg sabu dan 2 unit mobil Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai mengatakan barang bukti sabu tersebut rencananya akan dibawa oleh ketiga tersangka dari kota Tanjung Balai menuju Medan, Sumatera Utara Menurut Kapolres, barang bukti sabu seberat 15 kg asal Malaysia itu awalnya dibawa oleh 5 orang pelaku Namun pihaknya hanya berhasil menangkap 3 orang pelaku sedangkan 2 orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri Untuk status terhadap kedua orang tersangka yang berhasil melarikan diri sudah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Kapolres Tanjung Balai juga mengklaim bahwa ketiga tersangka yang ditangkap merupakan jaringan bandar sabu asal Malaysia yang bernama Tony Mata rantai dari ketiga tersangka itu salah satu tersangka bernama Nurfamizal yang memiliki hubungan keluarga dengan bandar sabu asal Malaysia tersebut ketiga tersangka saat ini mendekam di sel tahanan dengan polres Tanjung Balai dengan hukuman 5 tahun kurungan penjara hingga hukuman mati Kemudian kita lakukan perlubangan, kita lakukan pemeriksa dan juga Kemudian di tengah malam kurang-kurang 2.0 Ada informasi dari masyarakat juga yang melakukan mengendarakan roda 4 yang tengah kubus sawit tanpa ada yang mengendarai Kemudian dari masyarakat tersebut Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV Salam Triberata TV Salam Triberata TV Tersangka Terima kasih sudah menonton!